Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan redha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbala alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Semoga anda sekeluarga diampuni dusanya Dikabulkan semua hajatnya Dilancarkan rizkinya Dimudahkan tercapai cita-citanya Diberikan semangat untuk beribadah, berdoa, berikhtiar Dan juga bertakwa Dan mudah-mudahan senantiasa Mendapatkan predikat khusnul khotimah Amin Ya rabbala alamin Sahabat taman surga Ayo sempatkan baca dikir ini Hari Rabu Insya Allah bihidnillah Masalah yang berat menjadi beres Kita akan senantiasa Dibanjiri rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa saja yang kita kerjakan Apapun yang kita usahakan Insya Allah diberikan kemudahan untuk sukses Amin Ya rabbala alamin Ada sebuah amalan dikir yang sangat singkat Sangat pendek Sangat mudah dilakukan Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya Tetapi dikir yang pendek ini Sangat dahsyat Sangat luar biasa Sehingga bisa menjadi kunci Datangnya rizki Kunci selesainya masalah Kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat Serta bisa menjadi kunci ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Apapun masalah Anda hari ini Apakah masalah pekerjaan Masalah hubungan dalam keluarga Masalah relasi dalam usaha Ataupun Anda sedang difitnah orang Sedang didelimi orang lain Ataukah Anda sedang punya hutang yang belum bisa dibayar Ataukah Anda punya karir yang mentok Atau sebagaimanapun apapun itu Jangan bersedih Sahabat yang dimuliakan Allah Allah ini telah memberikan satu paket antara ujian dengan solusinya Kalau kita membaca surat al-insirah Maka kita akan ketahui bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan Terkadang karena kita selalu fokus dan terlalu fokus untuk masalahnya Sehingga pintu kemudahan itu tidak terlihat Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan Bagi orang-orang yang beristighfar dengan beberapa hal Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan air hujan yang deras Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata Bahwa kata mitroron berarti terus menerus Susul menyusul Yang kedua sahabat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ladang dan kebun-kebun yang subur Bisa jadi ladang dan kebun-kebun ini bisa jadi memang seperti ladang ya Zaman dulu nanam ketela, nanam pohon Tetapi bisa jadi yang namanya sekarang kebun-kebun uang Begitu ya Perusahaan, toko-toko Ataupun aset-aset yang luar biasa Yang senantiasa menghasilkan Dan yang ketiga Allah akan memberikan sungai-sungai berair sejuk yang mengalir Artinya apa sahabat Janji Allah untuk orang yang beristighfar ini sudah sangat banyak sekali Oleh karena itu kita sudah tidak usah meragukan lagi Cukup kita tinggal praktekkan sekarang Ayo ini yang berfirman adalah Allah Bukan katanya pak nafis Bukan katanya taman surga Tetapi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya langit Yang punya dunia Yang punya bumi dan seisinya Dan yang menjamin rizki kita Beliau Nabi Muhammad SAW Juga bersabda Memperkuat apa yang telah kita bahas tadi Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan Bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan menjadikan kelapangan dari tiap-tiap kesusahan Yang sedang susah, yang sedang bermasalah ini Kalau mau istighfar maka akan dilepaskan kesusahannya Dan menjadikan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Anda akan diberikan jalan keluar Dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka Rizki dari jalan yang tidak diduga-duga Tidak disangka-sangka Bisa jadi pekerjaan kita adalah seorang buruh Pekerjaan kita adalah seorang pegawai Tetapi rizki kita adalah seorang presiden Rizki kita adalah rizkinya orang-orang yang disayang Allah Hamba Allah yang dicintai oleh Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan membaca dikir istighfar Ucapkanlah Astagfirullahaladzim 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 Paling tidak bacalah seratus kali pada hari ini Syukur Anda bisa baca seribu kali sahabat Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Beliau menyusun Dikir yang dibaca setiap hari Salah satunya hari Rabu Yaitu membaca istighfar Astagfirullahaladzim Dibaca seribu kali Pak Nafis saya mau lebih dari seribu apakah boleh? Kalau dilebihkan insya Allah lebih baik Yang perlu dipahami dalam beristighfar Satu harus niat lillahi ta'ala Karena Allah ta'ala